selamat berjumpa kembali semuanya dengan saya dalam video pembelajaran matematika pada kesempatan kali ini kita kembali menampilkan pembahasan soal eksplorasi matematika dimana soal eksplorasi matematika kita kali ini adalah sebagai berikut pada sebuah kotak terdapat 25 blok bangunan yang tersusun dalam tabel 5x5 seperti pada gambar berikut setiap blok memiliki tinggi mulai 1 hingga 5 setiap kotak pada tabel berikut menunjukkan permukaan atas setiap gedung 20 orang pengamat berdiri di luar blok sesuai dengan baris dan kolom tabel tersebut masing-masing pengamat mencatat banyak gedung yang dapat dilihat pada baris atau kolom tempatnya mengamati tentu saja gedung yang lebih rendah dari gedung di depannya tidak akan terlihat oleh pengamat tentukan tinggi tiap blok pada kompleks tersebut seperti pada gambar ini pengamat yang ada di atas yang paling kiri ini dapat melihat 4 gedung jadi ada 1 gedung yang tertutup oleh gedung yang lain karena tingginya lebih rendah dari yang di depannya kemudian pengamat pada baris ketiga ini melihat 4 gedung artinya ada 1 gedung yang tidak terlihat jadi kalau gedungnya terurut tingginya 1, 2, 3, 4, 5 maka pasti 5 gedung yang bisa dilihat tapi ini hanya 4 berarti ada yang tertutup pandangan oleh gedung di depannya coba kita perhatikan urayan berikut kita tampilkan kembali tabelnya untuk mempermudah kita kita lambangkan ke 2 tulis pengamat dengan huruf A, B, C, I, T pengamat A melihat 4 gedung pada baris pertama pengamat B melihat 3 gedung pada baris ke 3, 2, dan seterusnya untuk memulai menjawab soal ini kita perhatikan bahwa B itu melihat 1 gedung O juga melihat 1 gedung berarti di kotak paling kiri di atas pojok atas kotak paling kanan di pojok atas ini tingginya pasti 5 karena akan menutupi pandangan dari O untuk melihat rada gedung yang lain dan juga menutupi pandangan dari T untuk melihat gedung yang lain kemudian demikian pula di pojok kiri bawah E melihat 1, F melihat 1 berarti di pojok kiri bawah ini tinggi gedungnya adalah 5 kemudian kita perhatikan baris yang kedua di mana B melihat 3 gedung sedangkan N melihat 3 gedung sama-sama melihat 3 gedung berarti yang di tengah ini pasti tingginya 5 selanjutnya kita perhatikan kita perhatikan bahwa T ini melihat 4 gedung sementara C juga melihat 4 gedung berarti di kotak ketiga baris kotak pertama baris ketiga ini tingginya 1 tidak terlihat oleh T tapi terlihat oleh C karena T yang melihat 4 gedung maka gedung-gedung tersebut tingginya yang dilihat adalah 2, 3, 4, dan 5 karena 1 tidak terlihat berarti di kolom pertamanya berkurut-kurut isinya adalah 2, 3, kemudian 1, dan 4 serta 5 paling bawah sementara B melihat 3 gedung berarti setelah 3 itu harus 4 supaya dapat dilihat oleh B sehingga yang dilihat oleh B dan yang tingginya 3, 4, dan 5 sehingga kotak kedua di baris kedua ini nilainya 4 karena ini sudah ada 3, 4, dan 5 maka masih tersisa 1 dan 2 maka di kotak terakhir baris kedua ini nilainya 1 dan kotak keempat nilainya 2 selanjutnya A melihat 4 gedung di depan gedung bernomor 2 di belakang gedung bernomor 5 maka yang di tengah ini yang tidak terlihat oleh A hanya gedung bernomor 1 maka dapat ditulis 2, 1 3, 5 3, 4, dan 5 kemudian A melihat 4 gedung yang tidak dia lihat adalah gedung yang nomor 3 karena tertutup oleh gedung nomor 5 berarti secara terurut hanya melihat gedung nomor 1 nomor 2 dan nomor 4 sehingga dapat kita tulis seperti ini kemudian C melihat 4 gedung di kotak pertama 1 kotak ketiga 3 4 maka sementara dan melihat 2 gedung berarti setelah 4 ini harus ada 5 yang bisa dilihat oleh C karena disini dari 2 kotak paling kanan di baris ketiga ini harus ada 5 maka supaya N melihat 2 gedung maka 5 nya harus di kotak ke 4 sehingga dapat kita tulis seperti ini 3 5 dan 2 kemudian D melihat 2 gedung disini 4 pasti disini 5 kemudian L melihat 2 gedung berarti disini 1 dan 3 sehingga disini kita bisa tulis 5 3 dan 1 sehingga bisa kita lengkapi seperti itu kemudian pada baris yang ke 5 sehingga semua memenuhi dari penglihatan pengamat dari tinggi masing-masing blok itu seperti yang terisi pada tabel ini demikian pembahasan soal eksplorasi matematika kita kali ini terima kasih banyak atas perhatiannya sampai berjumpa kembali pada video-video selanjutnya jangan lupa subscribe channel ini